halo halo bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bro di channel YouTube gue nah kali ini gue mau ganti ya ganti saklar nih ganti saklar atau Holdernya Yamaha all new Aerox 2022 bro ya nah ini kan yang tipe-tipe standar ya bukan ABS ya jadi ini disini ada tombol hazard sama tombol starter doang bro ya kalau untuk yang ABS kan ada eh tombol ini ya triple S nya ya stop start system ya nah disini stop system nah disini dan softball kiri nya sama ya nah rencana ini gue mau ganti yang sebelah kiri pakai punya Yamaha fiction nah terus yang sebelah kanannya biar ini nggak kosong diganti yang punya nya tipe ABS bro jadi yang ada tombol apa namanya triple S nya disini dan disaklarnya bro nih nih ya tuh nih nih saklar fixennya nih nih saklar fixennya jadi kenapa mau diganti saklar fixen tentunya udah pada tahu ya jadi biar bisa on off lampu senja dan lampu utama nih tombolnya sama bisa buat dimmer atau passing ya nah nanti tombol menunya itu disini bro nih dalam keadaan misalkan mesin baru belum hidup ya misalkan baru kontak on misalkan nih baru ada kontak on nah si tombol ini fungsinya itu buat buat menu Bro buat menu nah tapi kalau misalkan mesin udah hidup nah itu nanti tombol menunya itu gue pindahin ke tombol sini Bro ke tombol starter jadi otomatis dalam keadaan mesin udah hidup ya jadi ke dalam keadaan mesin udah hidup si tombol tombol starter ini berfungsi sebagai menu tapi kalau keadaan mesinnya mesinnya belum hidup nah disini masih jadi pas begitu kontak on begini nih dengan kontak on nih nah disini yang ini dibuat menu tapi kalau misalkan udah hidup baru menunya disini nah sedangkan disininya buat timer nah kalau misalkan misalkan mesin belum hidup ini kebaliknya ini buat tombol starter tombol menu ya bro ya oke nah ini kayaknya yang saklar kirinya pakai punya fixennya nah sedangkan yang karena nya tuh nih Bro pakai yang punya tipe ABS atau nggak punya saklar kanan nya Lexi saklar karena olio and Max sama aja sih nah tuh bro ya jadi bedanya kalau yang ini enggak ada tombol ini ya Bro nih tempatnya kalau ini ada jadi biar agak apa ya terpadatan aja nanti ini kan nggak bisa buat tombol start stop system ya nah nanti ini gue fungsinya buat ini Bro buat cut engine Oke Bro ya jangan kemana-mana Bro pantau terus video gue mau ngerakit dulu ininya apa namanya saklarnya yang punya fixen terutamanya ini mau gue rakit dulu nih buat pakai relay bro ya oke yang baru gabung jangan lupa Bro di subscribe dulu channel YouTube gue dan inilah Bro penampakan saklar fixennya saklar kirinya baru selesai gue rakit nah ini bro posisinya tuh ya ini posisinya ya nah posisi begini bro ini ingat ya ini kabel fokus nah ini kabel placer ya kabel placer itu adanya di soket 3 pin yang tiga pin yang tiga pin ini ada kalau dari sini fokus nah ini sebelah kanan ya kan di tengah-tengahnya masa ke sini ya kuning nih lampu jauh ya nah ikutin yang disak soket itulah itunya bro ya nah ini tuh ini coklat hitam ya coklat hitam ya coklat hitam sen kiri ini sen kanan nah ini kabel kunci kontak on atau output kunci kontak nih yang coklat yang pink ini kabel fungsinya klakson nah yang disini tengah ini kuning ini menu ya kan udah bro ya Nah di sini browning modulnya nih tuh nanti kalau serasa lihatnya udah puyeng duluan nanti gue ada skemanya ya bisa corot-corot kolom komentar untuk skema modulnya silahkan nih Bro di screenshot barang kalau mau di screenshot dulu nah sebelum gue jelasin di screenshotnya oke nih gue jelasin segininya aja ya nah ini kan ada api ada enam relay nih nah ini fungsinya beda-beda Bro gue ngitung dari dua ini ya 1212 ini nah relay ini berfungsi untuk merubah tombol ini bro nih nih tombol dimer jadi pas begitu koncok kunci kontak on buat menu nah disini pas begitu mesin menyala ini buat jadi dimer nah ini relainya nih yang ini yang ini yang dua ini nah terus kemudian yang relay di bawah ini bro nih yang tiga ini eh yang dua atau dua yang bawah ya nah ini untuk tombol starter jadi tombol starter berubah jadi menu jadi pas begitu mesin udah hidup tombol starter nya itu bisa jadi menu nah ini relainya bro yang disini biar apa ya itu biar walaupun mesin udah hidup saklar udah ganti tetep kita pas mesin hidup kita masih bisa menunya itu bisa dilihat bisa digunakan kan nah terus yang dua ini nih Bro nih yang dua ini yang samping-samping nih ini tuh buat on off lampu senja dan lampu utama ya Bro ya paham ya Nah ini kabel ini kabel biru nih lampu kabel biru ini kan fungsi lampu senja nah sedangkan abel hijau ini lampu utama bro ya ya tuh ini gini aja bro tuh setan bro di screenshot soalnya gue jelasinnya disini rada ini juga apa tokohnya apa ya malah bikin puyeng nah nih mungkin kalau yang temen-temen yang udah basicnya di mekanik atau diisi pasti paham kok bro ya bro ya Oke gue jelasin dia se-se-se-se ini mungkin ya nah disini bro nih kabel merah ini nih nah kabel merah ini kan ngambilnya disini bro nih yaitu kabel arus 12 volt pas kunci kontak on ini ya ini jangan peran nih masuk sini keluarnya sini kan bro nah ini itu sini loh nyambung kesini disini disini kesini nah ini arus 12 volt dari kunci kontak nah kemudian nah ini nih yang kabel ini nih yang kuning gede ini ini ke semenu nih bro disini nih nih disini ya nah sedangkan kalau yang lampu jauhnya ini yang ini nih yang kabel kuning satu lagi yang ini mana sini nah ini tuh masuknya kesini nih bro nih disini nih ya oke ya nah terus yang hitam ini masa kemudian nah ini soket ini nih ini buat nyolok ke itu soketnya starter sama juga sama soket starter kemudian ini keluarnya kan ini outputnya kan ada tiga kabel nih bro nih tiga maksudnya tiga warna kabel tiga warna kabel ya kuning merah sama hitam merah ada dua teman dua teman kuning satu nah ini ini nih bro nih kuning satu ini nih kuning satu ini itu adalah masa-masa yang nyambung ke itu ya yaitu ke kunci apa ya sorry ke kunci ke kabel warna kalau di aerok itu kabel warna putih garis hitam nah disini bro ini ini gue udah bikin PNP ya tuh jadi gue pakai soket jadi nggak ada yang dipotong-potong kabelnya nah nah disini bro tuh kelihatan kan nah disini tuh tuh kabel kabelnya itu warnanya merah ya kabel merah ada dua kan satu disini satu lagi disini nih yang warna hijau ini nih bro nih nih yang warna hijau ini merah juga nih kadang ketutupan nih coba gue lihat dulu deh tuh ya eh sorry sorry kabel kabel merah ini satu nah kuning satu lagi yang ini bro nih nih yang ini tuh ya disini ya sebentar nih kabelnya yang ini merah nih sambungnya jadi dia mepet banget gue ini ya tuh ya merah dua ya disitu ya nah itu ini yang merah ini lampu utama sedangkan yang kabel warna hitam ini itu lampu senja ini kan buat apa ya buat campuran aja jadi yang merah ini kalau teman-teman atau kang bro mas bro nggak ada kunci apa soket beginiannya yaitu diputus aja kabel warna hijau untuk lampu utama diputus tuh sambungnya satu-satu kalau ini bebas bro nggak kayak new n-mac ya harus sesuai sama rakyatnya dari modulnya nah yang hitamnya juga sambung ke kabel warna hitam lagi nah yang kuning ini nih sambung sini nih bro nih kabel baru warna kuning yang ini nah itu warna hijau ini taruh dari soket ini kan warna hijau tapi kalau di soket yang soket headlamp airoknya sih warna putih dari hitam ke bro kita tes ya di motornya oke bro dan inilah bro hasil pemasangannya bro ya ini baru gue pasang belum gue rapi nah ini saklar sebelahkan kirinya punya fixen tuh ya bro uh kelihatan ada warnanya dan ini yang sebelah kanannya sini bro nih tuh yang punya bs terpasang ya ini mustinya buat cut engine hazard sama biasa ini starter sama menu nah sini bro tuh nah disini nih soketnya tuh nih semuanya PNP bro ya yang ini tinggal nyolok yang 6 pin tinggal nyolok 6 pin soket 3 pin nyolok ke 3 pin juga nah ini modulnya tanya tadi bro tuh nanti belum gue bungkus karena mau gue tes dulu ya nyolok ke sini ya nih ini tombol starternya eh soket starternya yang ini bro nih yang tadi gue bilang yang aslinya kan triple S ya kalau di ABS tapi di sini gua bikin ktnz ini kabelnya nih dari sini ke bawah sini bro nih gue kesini ya nih sini kesini tembusnya kesini bro nih gue ngambil di gue masukin ke soket standar nih bro nih kalau airok sebelah kanan bro ya tuh gue bikin soket lagi ya jadi aman bro enggak ada yang dipotong kabelnya tuh nih soket standar airok warna biru sama kayak punya enek op tapi kalau ini sekolah kiri ini sekolah kanan nah disini nah ini sakitnya nih bro jadi PNP ya tinggal gue rapikan aja ini tinggal colok-colok aja bro oke sekarang kita tes bro ya kita sih bro apakah fungsinya semua sesuai ekspestasi ya enggak sesuai harapan kita oke kunci kotak on bro nyala bro ya nyala nih tombol ini buat menu oke bro menunya berubah ya tuh oke berubah tes lagi sensor belah kiri normal 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 bro ya nyala di belakang juga nyala oke sekarang sebelah kanan indikator nyala di belakang nyala terus di depan juga nyala bro ya oke sekarang tes lampu senjanya ini lampu senjanya ya satu oke no lampu senjanya nyala bro ya tuh ini karena siang aja bro aja dia gelap oke sekarang kita hidupkan mesin ke depan mesin masih nyala sesuai bilang ini buat azad cut engine tuh mesin mati bro ya kalau di sini nggak bisa di on lagi baru bisa tuh oke nah tadi kan di sini kan tadi buat menu ya sekarang ini berubah nih bro jadi buat timer lihat nih tuh 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 indikatornya layak tuh lampunya tuh ada kan bro ya karena siang aja nih nggak kelihatan tuh cahayanya tuh 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 ya nah terus menunya dimana nih kan mesin udah hidup nih nah menunya itu seperti tadi gue bilang menunya di tombol shutter nih bro nih disini nih coba kita pencet tuh nyalakan bro iya jadi wok walaupun kita udah ganti saklar custom punya fixen tapi masih hidup kita masih bisa melihat menu tombol menunya masih berfungsi oke normal bro ya normal nah sekarang nyalakan lampu utama ini kan baru lampu senja aja eh lampu senja belum nyala sekarang tombol nih pertama lampu senja tuh nyala bro ya terus lampu utamanya baru satu kali lagi tuh lampu tuh tambah nyala bro ya Nah tuh dimer kita coba di dimer Donnie soalnya nang dimernang Hai luar dimor tuh dimor nyala ya Nah lampu jauh nyalain manteng tuh nyala bro ya matiin matikan lampu utama nang Hai lampu senja matikan tuh kamu senja hidup tuh nyala lampu utama ya matikan semua lampu udah ya dimer tuh dipas posisi dimer jadi posisi lampu mati semua si lampu utama sama lampu jauh nyala semua bro ya lampu senja nyalain tuh lampu senja nyala coba dimer tuh ya kan normal bro ya mantap ini tinggal gue rapikan aja dibungkus rapi jadi pemasangan rapi bro ya tidak tidak ada kabel yang dipotong semuanya pakai soket jadi Insya Allah aman bro ya Oke bro mungkin itu aja bro ya cara pemasangan saklar kirinya punya Yamaha fix and hold sebelah kanannya mempunyai dia tapi yang tipe ABS karena ini kan tipe standar jadi enggak ada ini nah ini dibikin tombol buat cut off engine Oke bro ya eh sekian dulu video dari gue semoga bermanfaat barangkali ada yang mau nanya tentang skema modulnya bisa corot-corot di kolom komentar salam dari gue bro assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh